Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di Jopepes Oke teman-teman, kali ini gue balik lagi, gue bakal ngeinformasikan atau memberi tutorial tentang seputar HP iPhone Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini, gue bakal nge-share tentang skor 3U Tools Nah, disini gue bakal ngebahas tentang skor 3U Tools bagi teman-teman yang mau beli HP iPhone seconds Biasanya itu ditanyakan skor 3U Toolnya, apakah 100%, 90%, 80% atau 70% Skor 3U Tool itu tidak menentukan HP iPhone kalian bagus atau tidaknya Ini bakal gue buktiin di video gue kali ini, sebelumnya ada baiknya teman-teman untuk klik subscribe tombol di bawah ini Jangan lupa juga dinyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video gue berikutnya Nah, bagi teman-teman yang mau berkonsultasi atau mendapatkan servis secara gratis tentang HP iPhone yang rusak Bisa di langsung Instagramku disini, kalian follow dan kalian DM disitu ada nomornya, kalian bisa konsultasi disitu Langsung aja kita ke table, oke? Oke, kita udah balik ke table dan ini aku mau ngecek skor 3U Toolnya Jadi ini aku buka 3U Tools Terus aku bakal ngecolokin HP iPhone-nya, jadi aku colokin kayak gini Seperti biasa kalau kalian teman-teman mau ngecek Ini ada pascode-nya Jadi ini dia HP iPhone-nya dengan spesifikasi seperti berikutnya Jadi iPhone-nya itu 7 Plus, 32GB dan kita bakal buka skornya Oke teman-teman, kali ini kita udah buka skornya Ini dia skornya Bisa dilihat ya teman-teman, ini tuh normal semua, bisa dilihat yang disini Ini tuh normal semua Kelihatan kan? Dan skornya disini adalah 98 Jadi ini dikategorikan masih bagus banget Atau masih worth it banget lah untuk dibeli Bagi teman-teman yang gak tau Nah disini tuh gue penasaran banget HP-nya tuh seperti ini Ini HP servisan oleh orang Jadi gue jadikan konten kayak gini Kalau disini sih HP-nya bagus-bagus aja sih ya Kalau dari luarnya Ya cuma lecet-lecet kayak gini Tapi kita bakal lihat dalamnya seperti apa Kita langsung aja pindah Oke teman-teman, kali ini udah pindah Dan ini dia HP iPhone-nya yang tadi sama persis Jadi kita bakal bongkar HP iPhone ini Apakah bener-bener dengan skor 98 Itu HP-nya worth it untuk dibeli atau enggak Oke teman-teman, sebelumnya kita matiin dulu HP-nya biar tidak ada konsulate, kita bongkar Nah ini dia teman-teman penampakannya HP-nya Kalau udah dibongkar Dan kita bakal Apa namanya Keluarin semua Ini tadi HP dengan skor 98 ya teman-teman Jadi kalau untuk teman-teman yang gak tau Itu bakal ngerinya ini HP keren banget Tapi dalamnya lihat teman-teman Ini LCD-nya udah diganti ya teman-teman Kelihatan banget Kalau LCD-nya itu udah gantian Kita bakal congkel semuanya teman-teman Ini dari LCD-nya LCD-nya itu jelas-jelas udah gantian ya teman-teman Dan kita pisahkan dulu LCD-nya Kita taruh di sini Oke teman-teman, kita beralih ke mesinnya Gila! Ini gimana nih ngomongnya? Ya Allah ya Robi Ini bener-bener loh HP dengan skor 98 Ini oke lah baterainya Menurut gue masih Ori Ori bawaan Belum diapapain Ini masih Tapi kok disini gak ada Buat Ngangkat lemnya kayak gitu ya Gak tau kenapa ini Yang paling mencengangkan teman-teman disini Kalian bisa lihat Ini kacau banget nih teman-teman Kenapa gue bilang Eh Gue bisa bilang kacau Disini nih teman-teman Kalian bisa lihat dari ini Mesin Bagian mesin kalian lihat gak nih Bagian mesin kacau teman-teman Wess Ada lagi nih teman-teman Disini teman-teman Bautnya hilang buat speaker Ya kan Kalau disiniin pasti goyang Iya goyang bener Goyang Goyang yang heboh Ada kayak gini Ya ini ya teman-teman tadi Dengan skor 98 Jadi buat teman-teman Hati-hati aja Jangan sampai Belinya itu Asal-asalan gak dicek Semuanya gitu teman-teman Sekali lagi disini ya teman-teman Disini tuh harusnya Ada cangkang pengamannya Kalau teman-teman Sering lihat aku Bongkar-bongkar HP iPhone Kalian pasti tau nih Disini tuh harusnya Ada seng penutup Atau cangkang penutupnya Disini udah gak ada Disini kameranya Juga gak ada Pelindung diatasnya Itu Bahaya banget Kalau jatuh pasti mati dia Terus yang Paling-paling-paling Serem Ini apa teman-teman Ini apa nih Pakai tangan aja deh Pakai tangan Ini apa nih Buat simnya itu Apa ini Ya Liatan gak teman-teman Jadi buat simnya itu Kayak Ya ilang Ya Allah Ini gimana lagi Gue ngomong Ilang teman-teman Gini Ya jatuh dah Ilang Jadi ini kemungkinan Udah dibongkar ya Mungkin Triutulnya itu Di inject teman-teman Ya hati-hati buat teman-teman Karena triutul sekarang itu Bisa dimanipulasi Jadi disini tuh Bener-bener hancur ya Teman-teman Oh iya disini ada lagi Teman-teman Kelihatan gak ya itu Aku tunjuk pake ini aja deh Disini itu ada lem Yang belepotan teman-teman Kelihatan gak ya Ini mungkin Ini tuh lebih parah Dari Repubis Ini apa ini Upil Ini apa sih Upil Ah hancur teman-teman Ini apa lagi ya Allah Kita ambil aja deh Kasian yang punya Wow Upil gede banget Ya intinya kayak gitu teman-teman Ini type 2 engine nya Masih oke Getarnya masih oke Walaupun Ya gak tau juga Speakernya gue gak tau Karena ini gak ada Ininya Gak ada Murnya Kasian nanti gue kasih mur Kalau aku mau kirim baliknya Disini ya Teman-teman ini Paling parah Mesinnya tuh udah bongkar-bongkaran Gak ngerti kenapa Disini juga hilang Wifi nya tau Disini kosong teman-teman Harusnya ada kayak Ya gitu-gitu Pelindung-pelindung Gitu lah disini ada Ya teman-teman itu aja deh Buat pembelajaran teman-teman Ini aku mau bakal perbaikin Ini parah banget ini Buat sim nya Ini slot sim nya Ya bener sih Masih ada Buat Baca sim nya Tapi kan yang gini-gini juga kali Oke teman-teman Gitu aja Sekian video gue kali ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Semoga bisa jadi Pembelajaran Bagi teman-teman juga Ya kasihan aja Yang punya ini Aku bakal kasih Apa namanya Baut gratis Dan aku mau Apa namanya Modif semuanya Biar bagus aja Oke teman-teman Oke Jangan lupa di subscribe Jangan lupa untuk Di like comment Jangan lupa untuk Di follow instagram gue Di atas itu Bagi teman-teman Gue ucapkan terima kasih Gue Joppepe Assalamualaikum